musik 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 orang bilang tanah kita memang tanah surga bukti belum aku tidak menunggu betul kata orang mereka bilang tanah kita negeri kita ya orang bilang tanah kita orang bilang tanah kita tanah surga tempat dan kayu bisa jadi tanaman betul memang negeri kita yang sumur ini segala kita macam apapun sudah tersedia ya bahan baku bahan tambang minyak tanaman hewan tinggal kita menikmatinya tapi sayang kita lupa kita gak bisa ngolak seperti Freeport seperti yang lain-lainnya di PNR fenomena yang peristiwa yang fenomenal peristiwa terjadi kejadian yang terjadi baru-baru ini yaitu di Maluku tepatnya pesisir pantai pohon pesisir pantai pohon batu telah diketemukan butiran-butiran emas oleh dua orang saudara dua persaudara orang sana ya ketika dia bermain apa apa ini ketika dia bermain di pantai apa 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 terlihat dari kejauhan berkilauan berkilau-kilau kelihatan dari jauh berkilau-kilau akhirnya di dekati berarti emas mas apa mas cowok apa mas oleha mas bambang ternyata setelah di dekati dan diselidiki ternyata putiran emas putiran emas masih seperti serbuk pasir terus mereka menyulingnya ternyata di ayak ternyata 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 putiran dari cerita mereka terdengar mereka berbohon-bohon sebetulnya mereka tidak percaya bosan ya pantai emas akhirnya mereka ikut-ikutan ikut-ikutan nyoba akhirnya oh tiba-tiba bener ada emas negeri kita banyak emas ternyata tidak hanya di prepot tidak hanya di prepot di pantai juga ada di sungai pun juga ada di sungai pun ada betapa kaya nya negeri kita tapi kemana uangnya aku gak kebagian kapan-kapan kaya ke sana oke tapi jangan ketahuan kalau kita penduduk bukan lokal karena kalau penduduk lokal diusir kita belajar dulu kita belajar dulu bahasa ini beta sama 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 dari awal cerita dua orang itu akhirnya penduduk setempat ikut-ikutan ya mencari mereka menggunakan alat seadanya seperti wajan penggorengan wajan bahasa Indonesia terus apa ini skrok kaya nyiroe terus topi kan panas panasan topi ada kayak aku gak kepanasan terus mereka sangat antusias ya iya karena dari perekonomian kehidupan mereka yang tidak tentu ya ya kekurangan lah setelahnya banyak yang mereka langsung beroleh profesi berbondong-bondong mereka memang gak punya profesi kan ada banyak yang jadi petani emang petani emang delayan kebanyakannya disitu emang kategorinya gitu emang orang-orang berjajah sebagai delayan petani tapi hasilnya gak begitu memboskan akhirnya kalau siapa tau mereka bisa kaya bisa jadi kampung miliarder kedua setelah tubuhan dengan kemungkinan emas ini mereka berbondong-bondong mereka berbondong-bondong pergi menambang emas iya menambang emas bukan berbondong-bondong pergi pergi nelayan ternang pergi ke pantai untuk pergi pantai untuk panci mencari mencari emas atau mencarikan cari emas biasanya orang ke pantai cari ikan iya dengan alat katanya saya ini mencari emas bukan mencari ikan bukan bukan untuk caring-caring bukan untuk wisata bukan mencari emas kalau di jawa emas itu kakak kalau di sana emas itu berharga iya terus dari pemerintah daerah setempat gimana ketanggapannya setelah terjadi hal yang fenomenal untuk saat ini pemerintah mengizinkan untuk mencari untuk menambang iya untuk menambang dibatasi dibatasi ya untuk jam-jam tertentu oh enggak orang-orang ini orangnya orangnya orang-orang di dunia iya orang lokal orang lokal sana aja untuk orang luar nggak boleh masuk pernah kejadian iya orang luar daerah sana terdengar ada berita soal itu mereka datang juga dari luar daerah dengan membawa alat senadanya juga tapi ternyata diusir 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 ternyata kamu bukan orang sini nggak boleh kamu orang-orang mana orang jawa di jawa kan kebanyakan mas mas bambang mas upri hahaha apa boleh mas di mahluk atau kalau ke sana cuma jalan-jalan boleh kalau jalan-jalan kalau jalan-jalan wisata boleh untuk penambang boleh pura-pura aku wisata minggu-minggu di ayak-ayak hahaha akhirnya ketahuan juga ya ya dari aparat desa setempat memang tidak memperbolehkan untuk orang luar ke sana apalagi untuk penambang tapi kalau untuk wisata nggak apa-apa apa-apa menambang nggak boleh itu tepatnya di desa apa ya kabupaten apa sih maluku itu aku belum pasti paham di desa tamilau tamilau desa tamilau kecamatan amai kecamatan amai amai kabupaten maluku tengah kabupaten maluku tengah maluku itu ambon ya kepulauan kepulauan maluku ini ciri-ciri pulau ini ini ciri ada ya Indonesia kan negara yang terdiri dari pulau-pulau banyak pulau betta besok kesana betta cari emas betta betta mau cari emas hehehe boleh betta kesana kalau tak boleh ya sudah saya pulang hahaha boleh kesana tapi nggak cari emas cari emas ya konon katanya cerita itu emas cah itu apa ya mengandung emas kundir ya emas kundir tapi bukan emas yang seperti di pipot ya beda beda mungkin ini kelas seluruh kelas peluru ya kalau enggak iya 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 tapi lumayan lah di olah iya di olah di lebur pasti bagus ya emas ya tapi mungkin harganya tapi kok bisa ya di pantai ada emas bro apa di pantai-pantai seperti ini berapa pantai ada emasnya mungkin ya sepuluh 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 tapi iwah emas iwah emas sepuluh sepuluh di pantai boleh emas aja orang kata boleh iwah orang kata mancing saya boleh emas aja aparat desa disana apakah mengizinkan ya untuk terjadian ini fenomena yang terjadi untuk dinas ESPN sendiri dari dinas dari dinas ke sana setepat untuk penambangan liar enggak boleh sebetulnya enggak boleh ya apakah karena terdesak apakah karena terpaksa ya terpaksa ya ya terpaksa sudah terlanjur ya lagi di nganu lagi di larang malah ngamong-ngamong kok iya wah apakah orang larangnya bolehkah masih menyebut kawi untuk sementara di berpuluh kan tapi hanya untuk pakai alat-alat sebetulnya jangan sampai merusak karena itu pantai pantai terlalu geruk kok darat yang terlalu rusak kayaknya jadi bolong-bolong terlalu dalam kalau pakai mesin ini ini itu sedot sedot tapi yang terlalu bocor itu akhirnya pasirnya kerwah pantainya kerwah bahaya malah ini pokoknya selama tidak merusak emas boleh dicari oleh penduduk lokal selama tidak merusak ekosistem di sana karena dikuatinkan pantainya jadi jelek nanti ya padahal biasa-biasanya kabin itu rame kalau pantainya sendiri gak begitu rame gak begitu terkenal ya kabin itu terkenal jauh jauh kemana-mana karena pantainya itu dulu pantainya pantai berbatu bentuknya ya strukturnya itu bukan pasir batu batu-batuan karena batu aki ada hahaha gue batu aki itu bener itu gak usah batu aki diatmositok struktur dari batu batu-batu kecil-kecil robotnya untuk wisata tidak memungkinkan kurang sif kurang bagus karena kalau biasanya untuk wisata tempat yang berpasir tempat berpasir ombaknya gede kalau tempatnya kalau tempatnya berbatu kan gak luas untuk bermain berjalan kan balam main bola anak-anak lari-lari anak-anak bapak-bapak ibu-ibu anak-anak bapak ibu-ibu tapi dikondok strukturnya berbatu jadi orang jadi malas tapi ada emas orang berbondong-bondong tapi bukan untuk melihat keindahan alam tapi mencari emas hahaha ada apa aja disana itu apa yang terjadi di negeri ini kalau kalau sebagai pemerintah ya mungkin ada saran kalau memang mengetahui hal semacam itu dia tuh disusun lah dibantu disusun secara rapi gimana caranya biar dapat menghasilkan untuk apa orang-orang penduduk sana setempat ya dijadikan tempat apa istilahnya mata pencarian ya dibantu alatnya apa caranya yang benar itu diuruhi ya jika merusak dilarang asal-asal ngelarang peripat rusak dilarang aneh peripat barang-barang misalnya tidak kebahagiaan seakan di jarno itu yang cili-cili itu di jarno apa itu kayak dua pakaian pakaian ngelarang-ngelarang jadi kacau kalau bisa diupayakan dibantu bagaimana caranya mereka bisa benar-benar menjulang mencari kalau memang di sana itu banyak kader kader emasnya bujir-bujir emasnya biarkan mereka dilepas gitu loh biar usahalah nanti tahu gitu sama apa orang-orang yang punya duit banyak dibeli tempatnya atau disewa diolah lagi di pdw ditabang ditabang rusak kok ditinggal lebih masyarakat tempat yang terdekat malah gak boleh bagaimana ini katanya negeri kita ini negeri kaya negeri kaya orang bilang tanah kita tanah surga surganya buat siapa surganya terpilih buat orang-orang yang tertentu gak semuanya orang bisa menikmati kayak kita cuma bisa bacok doang hahaha kapan kita cari emas cari emas cari emas setelah itu gimana itu ceritanya orang yang diusir itu perencangannya emang gitu loh iya dia mendengar berita berangkat 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 sementara mereka ditabang ke kantor ini kantor desa interogasi tapi gak diapa-apain cuma disuruh pulang aja disuruh pulang disuruh pulang disuruh pulang disuruh pulang atau dia ceritanya padahal ada yang diusir SMS aku mas diusir kategornya mas kayaknya waaaah sekarang aku diusir orang gak KTP apa gak pas hahaha larang loh kok itu kok Jawa yang malu gue gue larang untuk biaya biaya jalannya berapa tapi kemungkinan dari dua orang yang apa tau-tau datang kesana itu mungkin dia udah tau pengalaman dari daerah tempat biasanya orang-orang Jawa yang berantau ke Kalimantan tuh gitu kebanyakan gitu mendulang emas emas liar-liar gitu tambang-tambang liar mungkin kita udah habis udah tau jadi dia berani kesana kalau aku aja gak tau loh yang mana emas yang mana yang tau pasir tau pasir aku kalau kuning-kuning tau ini emas bukan ternyata itu loh nyakamkar nyakamkar emang saya akui saya sendiri gak tau itu model emas itu gimana butir-butiran atau lo apa batangah itu gak tau saya saya pernah dapet alih-alih kaya kuning kaya emas tapi buang loh saya pun cek apa kuningan bener dibuang hahaha nah menurut pengakuan warga sekitar mereka pernah mendapatkan 10 gram 10 gram di dalam 3 hari banyak pengakuan orang sana pengakuan orang yang yang mendulang emas mereka mengaku pernah mendapatkan 10 gram emas dalam tempat 3 hari 3 hari 3 malam gak makan gak tidur di pantai terus itu harganya harganya gak gak karena untuk mas yang ini kan belum bisa ditentukan soal harga belum satu 10 gram boleh mas sekunder iya kalau primer baru baru iya mas gara-gara kecampur garam itu jadi rusak iya iya sebetulnya gak boleh di pantai di laut pasti sui-sui mas itu runtur seperti ini gandang dicukui ini gak jemukan bos selain hilang dipangan karena kandungan kandungan emasnya juga gak seperti emas yang primer gak murah ya semoga apa ya semoga panganan itu ya gaknya formalin hahaha gak apa kurang sip kurang sip wah adaman panganan hahaha ada berita lagi yang perlu diketahui oleh pemirsa gak ada ya gak ada sementara ada kemungkinan setelah beberapa waktu nanti akan ditutup dalam waktu kedepan gak akan diteruskan gak diperbolehkan karena akan rusak mungkin emasnya di di dasar gak ke dalam itu masih ngapung ngambang penjara di pantai ada kemungkinan gitu dari gunung terus ke bawah aliran pantai terus terkikis di situ akhirnya kayak langsung berdasar langsung melumpuk di pantai yang anjuran keputusan lah itu dalam waktu beberapa hari ke depan akan ditutup karena nanti bisa merusak ekosistem di sana dan biota laut ekosistem dan biota laut di sana bahaya itu lah itu lah pemirsa yang mau ke sana jangan berapa tempat hari ke depan akan ditutup percuma nanti dan untuk warga setempat juga harus nyadari lah ya ya kalau memang cari emas jangan di sana di sana aja gunung-gunung itu lah cerita dari Maluku yang fenomenal fenomenal karena munculnya emas di pantai di area pantai itu kemungkinan gak mungkin lah lepasin besi banyak pantai-pantai kalau emas gak mungkin jarang iya emang jarang mungkin suatu fenomenal peristiwa fenomenalnya ini gak akan berlangsung lama ya mungkin beberapa kali ke depan karena udah dianjurkan ada apa berintah ya ya berintah dari ESPN dari ESPN dari Pemerintah Pusat agar jangan aktivitas untuk penambang emas kekurangan setempat itu jangan diteruskan karena berbahaya merusak iya akan dihentikan aja untuk sementara mungkin akan ditutup nanti dari tempat tapi gak tau bisa menerima apa enggak orang sana ya tutup tapi kayaknya duit ya kok kemarin itu tutup dibuka uang ya ah 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 sekian cukup sampai disini berita tentang pendulang emas pendulang emas di pantai pantai apa lalu ya pantai pohon batu pantai pohon batu di maluku 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 kita selamat tinggal betta betta mau selesai dulu mau siap-siap berangkat ke ternak gue siap-siap beli wajan bergorengan terus sama sekop sama penyaringan itulah ya semuanya bye-bye